hai oke assalamualaikum kali ini saya mau proses pemasangan rumah kopling bagian kaki empat sama lawan kaki empat ya di upgrade pakai yang 6 per kopling ini sudah saya bor buat jalur olinya karena kalau baru ternyata enggak ada lubangnya jadi wajib dibikin lubang dahulu Nah setelah mangkok kopling ringnya terpasang kemudian kita pasang bagian ini apa ya kaki empatnya ini ya inner hubnya nih jangan lupa pemasangan ringnya juga jangan sampai terbalik dan jangan sampai enggak terpasang ya kita pasang dengan cara diputer-puter sampai mentok kamu ya setelah terpasang jangan lupa buat pasang juga bagian ringnya ya harinya kayak gini ya ini ring bawaan notifikasian lamanya panjang ini yang beli baru saya karena kalau pakai yang bekas yang bekasnya itu mentok ini ya kemasannya nih kodenya namanya washerlock touring pengunci rumah kopling tinggal coba kita pasang saja ini dia bersama ini kalau nggak salah buat R15 harganya berapa ya 15-20 ribu udah pasang umurnya ya murnya mur 19 nanti buat proses pengencangannya karena saya nggak punya impact keberan aja pas buka ya pakai impact ya pinjem kalau pinjam terus nggak enak nih saya buka tracker yang yang dibuat dari plat kopling bekas pakai besi di elas 10.000 jadi jadi ya yang penting nahan diganjol ke step bagian bawah kalau mau ngecengin kalau mau lepas bagian atas taruh besinya kemudian kita kencangkan pakai kunci ukuran 19 sampai kencang secukupnya jangan sampai terlalu kencang juga kadang takut nanti malah jebol kalau nggak murnya yang ledeh ya deratnya ya Nah kemudian kalau sudah terpasang nanti jangan lupa washerlocknya dilipat ya dikunci aku dan tes masukin gigi satu puter bagian kipatnya ini atau tempat plat kopling ini harus bisa berputar dengan lancar nggak boleh tersendat-sendat dan nggak boleh bareng nguternya sama host kopling ya karena belum terpasang plat koplingnya nah kemudian ada lahar jangan lupa ya lahar kecil kalau nggak dipasang nggak akan maksimal nanti koplingnya kemudian kita pasang bagian judar spring atau ring tipis ada dua biji ada yang datar ada yang agak melengkung ya yang datar juga satu sisi agak kasar yang satu sisi halus sayang kasar dipasangnya ke dalam kemudian yang agak melengkung ya yang agak melengkung menjadi saya pasangnya kayak gini aja ada nih menghadap ke arah luar yang yang conongnya ke belakang itulah bahasa Sunda nama ya Nah setelah judul sing terpasang baru pasang kampas kopling yang kecil dulu kalau mau pasang yang kecil kalau mau semua yang payang gede judul springnya nggak usah dipasang jadi langsung kampas kopling aja susunannya Nah kalau udah kampas kopling yang sudah terlumasi sama oli ya harus banget tuh mencegah slip kopling sama memperpanjang masa pakai dari kampas koplingnya kemudian jangan lupa bagian plat koplingnya ini saya gosok-gosok dulu plat koplingnya karena meskipun direndam sama oli kalau itu dibiarkan lama agak ada sedikit berkarat ya ini ya tuh ada sedikit berkarat tapi ini sudah dapat jadi udah enggak itu lagi bertektur lagi nah satu sisi kasar satu sisi halus dan agak kembung ya saya yang kasar terdalam dibolak-balik juga bisa yang penting semuanya satu arah ya keempat-empat plat koplingnya satu arah kemudian pasang lagi kampas koplingnya ya dilap-lap kalau ada kotorannya biar kinerja nya lebih maksimal ya kalau buat kampas kopinya sendiri kalau buat bikin lama ya pakai buat bikin lama atau substitusinya meskipun sudah ganti pakai part 6 ya pakai Scorpio atau Bison yang penting bisa dipakai buat bikin lama ayah kalau punya lebih sekalian ganti kampas kopling ataupun dan juga ada plat kopling yang baru ya saya pakai yang bekas aja karena nggak ada duit dan ini masih luayan layak buat dipakai nah yang terakhir susunannya ya sama plat kopling kemudian kampas jangan sampai yang terakhir justru plat kopling jangan ya Nah kalau sudah seperti ini buat matut penutupnya ya atau untuk pressure platenya ini proses pemasangannya harus sama dan ini buat baut setelannya nggak dikasih jadi pakai yang lama saja sama ada sini sebelum proses pemasangan ada tulisan SJS ya di antara innerhub sama pressure platenya disamain kalau dibawanya ada strip disamain juga ya sama di rumah kopinya juga ada tinggal dipasang setelah dipasang barulah 6 buah per kopling dimana per kopling yang bawaan dari XTR ini sedikit lebih panjang ya tuh sedikit lebih panjang yang kanan yang bekas yang kiri yang baru XTR lebih panjang dan diameternya lebih gede kalau lebih panjang sih nggak papa agak keras tapi ini lebih di diameternya jadi agak seru ke mangkoknya ini dan kalaupun dipaksa dipasang kemungkinan mangkoknya yang akan kena kalau enggak dibesarin lagi lubangnya tidak ada setia dan mungkin kupingnya bisa ditekan sulit buat tutup lagi takutnya kayak gitu jadi sini saya pakai yang bekas karena kebetulan per kopling yang bekas pernah beli juga yang punyanya tiga ya jadi punya dua set 8 biji jadi saya pakai 6 buat bautnya juga yang kadang baut bawaannya bawaan motornya yang kiri bawaan XTR jadi saya mau pakai 4 baut ori lah gitu ya dua bautnya dari XTR kemudian kencangkan pakai kunci ukuran 10 secara merata jangan terlalu kencang nanti jebol soal ini sebagai meskut baru ya tapi takutnya kualitasnya kurang jadi nanti malah ledeh malah dol bahaya nanti ya jadi kencangannya juga menyilang ya kalau misalkan dikencangin muter masukin gigi aja jangan sampai diganjal ya takutnya rompal nanti ya ini kalau yang baru nih XTR ini ada tulisannya di bawah tuh lumayan ini saya juga penasaran nih kira-kira seperti apa ini ya tapi ini saya pakai per kopling yang standar yang udah lama juga ya mungkin kalau pakai power kopling yang baru yang ori ataupun tigre orinya Mungkin agak sedikit keras ditambah lagi 6p mungkin tapi ya karena ini baru dipasang Oke kencanginnya perlahan-lahan pakai kunci pakai tangan dan juga pakai perasaan jangan ngecengin satu-satu nanti ledeh ya ini mesin saya akan baru naik ini ya jadi masih agak sedikit bersih ya wajar ya bingung juga nanti melihat olinya yang apa nih ini kan baru banget belum diisi oli Oh ya buat murkukasnya juga nih sama murbalancernya belum dikencangin nanti saya mau kencangin kalau ya kalau nggak mau pencet impact pokoknya temen ya Nah kalau sudah dirasa kenceng nih kalau mau setel kopling setel kopling bila diperlukan jangan terlalu masuk baut setelannya karena nanti kopling memang akan terbuka ketika ditekan rumahnya cuman motor nggak akan mau maju ya sepun di gaspol pindah sampai gigi lima nggak akan maju ya karena terlalu ngopeng jadinya Nah kalau sudah setel sesuai kebutuhan tinggal di tekan-tekan saja tuas koplingnya buka gak tuh gerak-gerak itu tolong perhatikan harus sampai bergerak ya Nah ya bergerak kalau sudah bergerak seperti ini tinggal kawasan yang lainnya terima kasih terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton video saya jangan lupa di tekan tombol subscribe dan tonton juga video-video saya yang lainnya Oke jangan lupa mampir terus ketik dan saran saya tunggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh